Udah ini? Udah Oke sekarang kita wawancada sama Ridho Hafidz Yes Iya Seorang guru Dia ternyata guru Lo guru di Highscope ya? Gue, iya, gue ngajar apa KS kulis sana Ngajar? Gitar Emang ngajar apa lagi? Iya siapa tau Ngajar kehidupan Iya Anjur Nggak mungkin tetap ada waktu dari kesibukan band gitu? Sempat gue vakum beberapa bulan Tapi akhirnya kayaknya emang Gue emang seneng Seneng ngajar gue Jadi Gue sempatin Gue sempatin buat Ngajar Kayak misalnya Jaman pandemi Kan mesti Online Terus sementara gue harus jadi volunteer Di Maluku dan Papua Misalnya Yaudah Bawa laptop Bawa gitar Dapet 4G Online Lancar Bisa Gue kadang-kadang di benteng Gue Di Banda Misalnya Gue lagi ngajar disitu Ya Ya sempatin emang Kalau sama Bentur Itu di weekend atau Ex schoolnya weekend atau Nggak Di hari sekolah Hari sekolah Jadi jarang bentrok sama Oh ini kan Berjadwal manggung Ada sih Nah kalau bentrok Makanya kayak misalnya gue ngajar hari Kamis Kamis gue nggak bisa Gue Gue Majuin ke hari Selasa Misalnya Oh Gitu Oh iya Udah berapa lama ngajar Gue hampir Mungkin 7-8 tahun kali gue Disitu Lama juga ya Lumayan Sanggup bayar Gitaris Si sekolahan apaan itu Itu si SR gue Anjay Membagi Membagi ilmu Memang lo kan musik memang akademisi ya lah Karena lo belajar secara akademik Iya gue belajar di musician institute di Hollywood Oke itu Apa namanya Musician institute Tempatnya di Hollywood Dan gue ambil Kelasnya Apa bukan kelas Fakultasnya Guitar Institute of Technology GIT JIT Tahun berapa itu 95 Sampai terakhir gue 96 97 gue pulang Oke Awal-awalnya Kan dulu belum musim-musim juga tuh Apa tuh Gulia keluar negeri ambil musik gitu Kalau anak-anak sekarang mah udah ada ya udah Justru menurut gue Justru menurut gue Jaman itu Kita Youtube nggak ada Iya Buku kalau minjem juga Lo di-replitin sama temen Nggak mau Dengan Iya Kita belajar tuh susah deh Akhirnya jaman itu tuh Yang gue inget Eh eh Saharani Kabarnya lulusan sih itu Padahal bukan Ternyata bukan Jadi gue udah mulai kenal disitu Jadi SMA tuh gue udah sempat ngasih Apply Buat jadi student disitu Akhirnya SMA gue udah Gue mesti bikin dari Apa rekaman di kaset kan Kirim Dapat balik Gue diterima Lulus SMA gue Berangkat dong Iya Pas udah mau berangkat Bokap nyokap gue bilang Nggak Jangan deh gitu Lo ambil sekolah jadi dokter kayak Atau jadi Sekolah bisnis kayak gitu kan Gue ikutin tuh nyokap gue Gue dokter Oke gue daftar di Kedokteran Trisakti Terima Terus gue daftar juga di IBI Bisnis Indonesia ya Di Sunter itu Akhirnya Kedokteran gue gak Gak ambil Gue ambil Di IBI Di IBI tuh gampang masuk Susah keluar Kenapa susah keluar Emang repot banget Orang gue Itu tuh gak Gak ada Gak ada Mungkin Cuman bisnis Inggris tuh Yang gak ada Hitungannya Semua berhitung Semua bisnis Hitung semua Jadi Semester Lapan gue masih ada Ngulang semester satu Wah jauh banget Keren ya Iya Akhirnya tertunda itu Lo berangkat kesananya Tapi gue tetep ngeband kan Gue udah gak kepikir Bakal gue sekolah disana sih Sampai akhirnya gue bilang Bokap gue Gue nih Empat tahun gue masih ada semester satu Yang gue Ngulang Bokap gue bilang Oke Lu mau ngapain sekarang Jadi lu gue pengen sekolahmu sih Gue bilang gitu Yaudah berangkat deh Gitu Tapi Papi cuma punya Dana sekian Dan itu Yaudah Gak apa-apa Gue bilang gue berangkat sana Udah Jadi gue gak megang duit Gue cuma megang kartu kredit Bokap gue doang Iya tapi unlimited Siapa bilang Menurut lo Lo kagak Gila lo Ini gue Nah Ini enak tuh Lu kayak nuggi-nuggi pikir Gue orang kaya Ya ke Amerika Masa bukan orang kaya Gitu Nah itu bedanya gue Mungkin Gue buka Gue Gue buka orang susah Sebetulnya Tapi di Roda itu berputar Iya Gue tuh tujuh bersaudara Dimana Saudara-saudara gue Semua menikmati Kejayaan bokap gue Saat gue enggak Lu anak ketujuh Gue anak ketujuh Dan buat gue Biasa aja Karena banyak cerita Yang menurut gue Setelah gue inget Setelah bokap gue Berapa hari lalu meninggal Gue jadi kepikir bahwa Bokap gue tuh Bagaimana strengthnya Kerasnya ke gue Sampai gue waktu ke Amerika Itu kayak gitu Jadi Sorry gue gak Gue bawa tuh Apa dulu Travel check ya Iya Travel check dulu Ingat 5 ribu dolar Iya 5 ribu dolar tuh Dulu kursus 2.500 Berarti sekitar 10 juta lebih lah ya Udah jadi gue 3 bulan pertama Gue cuma ngambil advance cash Dari bank Buat bayar Apartemen gue Iya Hidup gue Makan dan segala macam Dari travel check tadi Sampai bulan ketiga Tiba-tiba gue mau ngambil Di bank Gak bisa ngambil Over limit Bokap gue lu ngayarin Gue telfon dong Pak Ini kalau gue gak bayar Besok gue keluar dari apartemen nih Wah bokap gue Usaha gimana Sampai akhirnya Oke Coba lu ke bank lagi Bisa dong Ngambil Tapi dalam pemikian gue Gue gak bisa kayak gini terus nih Gue harus bikin apa Gitu loh Gitu kan Akhirnya Hari minggu Gue inget temen gue Namanya Christian itu Dari Gak mungkin dari masjid Namanya Christian Dari gereja Pagi-pagi Selesai dari gereja Dia ke apartemen gue Gue masih tidur Dia ketok pintu Doh bagi makan dong Ya udah Di kulkas ada Dia ke Habis makan Terus dia bilang ke gue Doh masa ada Jemaat disitu yang Nawarin gue Jadi tour guide Dia bilang gitu Gue kan baru 3 bulan disini Dia bareng sama gue Mana gue tau kan Di Di LA Terus gue bilang Terus lo gak ngambil Enggak Sini deh alamatnya Kasih gue Kenapa lo mau Gue ambil Gue bilang Udah Gue janjian Hari Senin Gue inget tuh Gue disuruh kantornya dia Gue bilang Gue ada break 2 jam Gue kesana Udah Pake bus kesana Keterima gue Gue harus bayar 100 dolar Buat deposit Baru gue Weekend gue Ke Vegas Ke San Diego Ke LA Buat touring gitu Akhirnya gue keterima Lo ke Vegas Segala macam Lo belum menguasai Gue pernah Tapi gue gak menguasain Bener Gue pernah Tapi gue gak menguasain Karena Dia juga gak tau Tapi kan Yang lo temenin Juga gak tau Kalau lo belum pernah Ya Bener Bener Udah akhirnya Ke Vegas tuh buat Cara check-in hotel Kan kamar ribuan Supaya Barang-barang Peserta tour Ini gak Gak berantakan Di LA Gue ke Lex nya Di Los Angeles Airport Gimana cara Jemput tamu Naruh Segala macam Terus City tour Dan lain-lain Udah Akhirnya gue pikir Gue bisa kok Akhirnya udah Gue jadi tour guide Dan Alhamdulillah tuh Gue udah mulai Ngeringanin bokap gue Gue bisa bayar Apartemen gue Dan Waktu itu Sehari gue dapat 80 dolar Tapi Jaman dulu Itu orang bayangan Per jam Gue per hari 80 dolar Buat 1 hari Jadi kalau gue Bawa 10 hari Ya 80 dolar Tapi hanya weekend Hanya liburan Oke Jadi gue ada Ada weekend Yang mungkin Cuma 3 hari Itu Atau gak Pas lagi liburan Gue ambil 10 hari Gue ambil Jadi dari situ tuh Biayai hidup Salah satunya Sito Sampai Pada akhirnya Ya Ya buat gue tuh Cukup Mengeringankan Bokap gue juga Gak ngeband disana Gue ngeband di sekolah doang Ternyata gak gampang juga Maki kalau gak salah Di New York juga Dia ngamen juga katanya Selama sekolah Mungkin Karena Menurut gue Di LA tuh Sangat-sangat Gampang buat manggung Tapi belum tentu dibayar Oke Boleh jadi Lu yang bayar tempatnya Oke Karena guru-guru gue Kebanyakan juga Ya selain ngerjain Buat scoring film Dan lain-lain Juga manggung Ya kalau bayaran Menurut gue Ya Oke-oke Enggak juga Apalagi kalau misalnya kayak Gue sebagai Asia gitu Agak-agak repot sih Buat dapet Agak repot Dapet kerja ngeband disana gitu? Repot dapet kerja ngeband Dan masih Kerasa Rasisnya Dia lah ya? Dia lah itu rasis Menurut gue Menurut gue ya Terutama sekolah gue di MA itu Dulu kan dari Amerika Pindah ke Ownernya di Jepang Jadi Menurut gue Orang-orang sana mulai Sentimen Jepangnya Sangat tinggi banget Oh Gitu Itu memang program Berapa tahun Sekolah itu? Setelah dibeli Jepang itu Programnya harusnya 2 tahun kan Gue ngambilnya Iya Akhirnya jadi setahun Tapi itu bener-bener Pontang-panting banget sih Jadi Gak ada Gak ada pelajaran Yang kita bisa ulang besok Hari ini hari ini Harus selesai Harus selesai Dan Abis Gue graduate Pindah lagi ke Program 2 tahun Dimana? Di situ Programnya udah gak ada setahun lagi Dan lo ambil juga itu? Gue udah dapet scholarship Tapi karena Lah udah enak dong tuh Enak Tapi waktu itu Tahun 96-97 kan udah mulai Dollar udah mulai naik tuh Iya Wah gila Gue gak Walaupun sekolah gue di Dibayarin Ibaratnya Tapi kan living cost gue gak Iya Udah gitu gue tau Kondisi keluarga gue gimana kan Jadi gue gak mungkin Berat buat gue Nerusin Akhirnya pulang ya Menurut gue Alhamdulillah gue 97 September Kok diajakin slang Iya Nah pulang kesini Udah ada bayaran Belum akan gabung kemana Lo circle-nya dimana sih Mainnya? Circle-nya circle juga Iya Maksudnya Nugi Itu juga Nugi enak baru kan Sebagai pemain band Gitu loh Kayak Nugi tuh Nugi Kuplejo Emang pemain baru Dia bukan musisi dari awal Gitu Nah Lo ada dimana itu? Gue sebenernya Waktu gue berangkat Gue ada disitu Oke Tapi kan gue gak mungkin Ngarepin disitu Karena mereka kan udah cukup solid dong Tapi sebelumnya gue punya band Sebenernya LFM itu kan Last few minutes sama Adam Coyle Yang sekarang Ada Iun Drumernya Melly Gitu ya Jadi gue udah ngeluar album dulu tuh Kuali album Dan Iya saat gue berangkat tuh justru gue di circle-nya Nugi Dan kalo lo tanya gue Mikir mau jadi apa Sebenernya Gue Ngajar Ngajar loh Balik dengan Di kepala gue pengen ngajar nih Gue jadi pengajar Kenapa gue sekolah? Karena gue butuh Validasi bahwa gue Kompeten dalam Kompeten buat Ngajar Ngajar Jadi Emang dari dulu emang gue suka ngajar kan Tapi maksud gue kayak Iya Ya sebatasnya gue tau Sampai akhirnya Kayaknya Ngajar itu Gak akan bisa berhenti Sampai kita sebenernya udah gak sanggup lagi Iya Dan buat gue Itu Sekecil-kecilnya income yang gue dapat Pasti gue udah ada income Ibarat gitu ya Gue Gue investasi di Gue belajar di Sekolah musik situ Pulang Harapan gue Gue sebagai pengajar Dimana tuh Ini loh Bayangan lo akan ngajar Kayak di Yamaha Di Purwacaraka Di ini Kayak gitu-gitu Gue di Cix kok gitu ngajar Oh di Cix Gue di Cix Kalo gak salah Sekitar 5-6 tahun Sampai 2001 Gue bikin ini Institut Musik Indonesia Badai angkatan pertamanya itu Angkatan Iya Badai Sain Loko Dan lain-lain Iya Terus Yaudah Beberapa tahun Akhirnya gue keluar dari situ Tapi kalo di Cix sendiri Gue Cix itu di Rawangun apa yang Rawangun pemuda Iya pemuda Muda Satu yang gue Ngajar dari awal tuh Andre Dinut Iya Rama Satria Yang banyak lagi sih Yang lumayan Yang survive sampai sekarang Yang mereka-mereka itu Nah ketemu Serang nih Nah Gue punya band LFM kan Iya Dulu ada satu Apa ya Talent koordinator di Anteve dulu Iya Dia Seneng banget sama band gue Dan dia suka ngajakin slang LFM tuh main Dulu ada namanya Pesta Pelajar Ingat gak lo? Iya Hai Iya Gue juga disupport sama mereka Gue main Nah segala macem Akhirnya gue berangkat Gue pulang Gue ngajar di Cix Biasanya gue Kalo gue ngajar tuh Gue matiin HP Iya Hari itu gue gak matiin HP Tiba-tiba keluarlah nomor Ditelepon lah gue Ditelepon gue angkat Yang nelfon lulu Lulu tuh Adiknya gugun gondrong Ini rumahnya disini Iya Serius lulu? Iya gugun juga disini Masih Lulu Iya Sekarang juga? Iya lulunya gugun disini Masih disini? Saya persis di belokan disini Oke oke Lulunya waktu itu diseleng jadi manajernya sleng Oke Oke Terus lu mbunda Iya Udah akhirnya Telepon Eh kok lo tau nomor telepon gue Nyanyari dapet lah nomor telepon gue Dan Dia diseleng tuh Lagi di potlot Eh Bimim mau ngomong Bimim mau ngajakin lo jamming Ya ayo aja Udah Teleponan gue sama Bim-Bim Salam kenal Bim Gue bilang gitu Iya Bim-Bim dengan Dengan logatnya lo tau dong Iya Itu tahun berapa tuh? 97 Oh masih aktif berarti dia Masih aktif Halo dok Saya alam kenal juga Gitu lah Gitu lah Gitu lah Iya 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 Gitu lah Jeming yuk gitu kan Eh boleh Gue bilang Udah janjian lah Ya si Bim-Bimnya tuh ngeliat lo dimana Referensinya si Luluh Oke Abdi Referensinya si Ivan Oke Rencangnya tuh dua-dua Mau di audisi Sampai mau diambil Oke Gak taunya Datangnya Gue dateng duluan Baru Abdi Eh Iya Gue dateng duluan Baru Abdi Udah Jamming gak taunya Dua-duanya Tapi lo udah tau lagu-lagu slang Udah ngulik segala macem Atau dateng kesana Dengan Dengan Apa Kosong aja gitu Atau gimana Nah gue itu Gue Di tahun 91 Tuh gue sempet ikut festival band Eh Lagu wajibnya slang Oke Kayak terlalu manis Oke tuh Band gue masuk final Sebelum masuk final itu Slang main disitu Jadi gue sempet nonton slang tuh Gue di depan situ Gue sempet nonton slang Finalnya Gak ada final akhirnya Sekarang duitnya dibawa lari Panitia Iya Standart lah jaman itu Iya Sampai sekarang masih ada Masih ada Iya Ya udah akhirnya Gue Gue terbiasa Maksudnya Satu band yang gue denger Band Indonesia yang gue denger tuh Slang Iya Karena gue pikir Slang tuh band Malaysia Karena Ya 90-an kan Slam Slam Apa-apa Pokoknya Gitu kan Pokoknya Udah gitu Fontnya Font Kaku-kaku gitu kan Fontnya Banyak kan Malaysia kayak gitu Pas gue Eh Wah keren juga Seru gitu Dan gue manggungnya Wah ini kayaknya Keren sih Ya jadi waktu itu Gue ada ajak Setelah selesai jamming Gue dikasih 6 album Waktu itu Slang kan Dipilihin lagunya Sekitar 43 atau 46 lagu Gitu Iya Empat hari kemudian Kita harus Nyobain Karena Slang bakal manggung Seminggu kemudian Di Bandung Oke Udah Gue mikir Kalau 30 Eh 3 Setengahnya aja Gue gak bisa dalam 2 hari Ini Mendingan gue Gak ambil Ya gak taunya Emang Emang gue Dengar Wah seru sih Ini yaudah Matanya gue bisa Waktu ngejam itu apa lagunya Bebas Lagunya Slang Gak Atau gue lagu lain Lagu apa Iya gak tauslah deh Lagu-lagu yang gue Yaudah jamming aja Gitu Oh Iya Langsung keterima Langsung di Oke Hari itu atau Hari itu oke Buat main di Bandung Selesai Bandung Oke buat main di Palembang Habis Palembang Supergroup Di Ancol Iya Terus rekaman Rekaman pun gue belum Belum bagian dari Masih Masih edisional lah Hitungannya Menurut gue masih edisional Sampai akhirnya di Hard Rock Tahun 98 Kita rilis Puasa itu Mereka Deklir bahwa Seleng adalah Bim-bim Kakak Ridho Abdi Ivan Iya Tapi kan lo masuk Dalam kondisi Seleng lagi Gimana itu Seorang guru Itu gak enak sih Sebenernya Iya Karena Gue sebelum gue Mengokekan Bahwa gue Pengen jamming Mereka Gue tuh Minta Masukan Temen-temen gue Ada yang bilang Iya Ada yang bilang Jangan Jangan sampai lo lagi Jamming Lu disu Udah Udah Sampai Tapi terakhir-terakhir Gue tetap nanya ke Bokap gue Bahwa gue diajakin Manggung Eh apa Diajakin Main sama Sleng Tapi Sleng Itu Makai Segala macam Bokap gue Akhirnya Dibilang Ya Lo sekolah musik Ngapain Gue pengen ngajar Terus Ngapain lagi Ya gue pengen Dari panggung Gitu kan Di atas panggung Ya mungkin Ini jalan Kata bokap gue Gitu Dia percaya Malah gue lah Ibaratnya gitu Yaudah Tapi kalau Lulunya sendiri Ngerasa Kuat tuh Ada disitu Gue Sampai sekarang tuh Gue masih berpikir Bahwa gue jalanin aja Kalau lo tanya Sampai sekarang pun Gue gak tau Gue jalanin aja Gue Gue Yaudah Gue 26 tahun Gue di Sleng Buat gue Kenallah Serempetan 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 Iya tapi Gue gak pernah Yang gue suka Mereka gak pernah ngasih Mereka gak bilang Coba dong Itu sekalipun Dari mulut mereka Gak pernah keluar Karena tinggal dikit Mas Ada cerita tuh Satu ketiga tuh Di studio kita tuh Gue lagi ngeliat mereka Maka Terus tiba-tiba Anjir nih ada yang Hilang nih Udah Udah deh Kita udah jam satuan Pulang 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 dong Gue udah mau pulang Segala macem Tiba-tiba Ivan Wah Apa nih Wah dapet gitu kan Cuma segini deh Iya kan Udah Telepon lagi tuh Bimbing sama kakak Dapetnya yang hilang Gitu kan Ada Begitu Pas mereka pada gumpul lagi Mau dibakar Nggak kebakar-bakar Apa tau gak Nasi kering Iya Gue bilang Bakar Nasi kering Gue bilang Gue nanya sama Ivan Ini siapa yang pake Ridho doang Gak pake Dia BD-nya Gak pake Gak pake BD-nya Gitu emang Iya Tapi memang Kalo menurut lo Lingkungannya Lingkungan Kayak kalo gue ya Kata gue pemabok Itu emang cuman Ya emang dasarnya aja Orangnya pemabok Dimanapun lingkungannya Nah lu gak Gak ada gen itu Gue kayaknya gak punya gen itu Tapi bukan berarti Gue gak pernah nyoba Iya Gue Di 93 itu Gue pernah Kayak Gue pernah overdosis sih Kayaknya Jadi gue Apa itu overdosis Cimeng Dumolid Sama bir hitam Oke Wah tiga dimensi Tiga dimensi itu Iya Itu jantung gue langsung Gini kan Mau empat banget Dan gue Tawaf keliling Mijamakan Tawaf Deket situ ada 24 jam Klinik itu Dokternya bilang Gue Dok lu Kenal nih sama dokternya Dok lu tidur aja Gue bilang Dok kalo gue tidur Gue lewati Oh gue jangan tidur Gue kasih minum Segala macam kan Terus dokternya bilang Kayaknya jangan disini deh Lu mesti ke rumah sakit Bawalah ke rumah sakit Medi Ross Ada tuh di Perintis kemerdekaan Sama saudara gue Bukan dibawa ke Rumah sakit Kedepan Monas Nongkrong di Monas Saudara gue takut Karena bokap gue Dateng dari daerah Ke Jakarta Dari Samarina ke Jakarta Jadi gue tuh Sampai pagi Gue tidur di Monas Takut ketahuan bokap gitu Iya Tidur di mobil Sampai Tapi itu Kejadian menurut gue Jadi Bikin gue mungkin Jadi Kapok ya Iya Karena gue selama mungkin Hampir setah 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 Gue mimpi jatuh dari gunung Setiap malam Sampai gue bisa gini loh Tidur tuh Gue jatuh dari mana lagi ya Malam ini Jadi kayak Mimpi jatuh tuh Dari gunung Dari bangunan Segala namanya tuh Ada terus Kalau lagi bangun Halusinasi gak? Lagi sadar? Suka halusinasi gak dulu? Enggak Oh enggak Gak halusinasi Tapi gue Kayak Mata gue jadi Oke Berantakan deh Rahang gue Nyangkut Dan kalau lo denger Artikulasi gue gak bagus sekarang Gara-gara itu Itu berapa lama tuh? Sekali dan pertama dan terakhir Tahun 93 Kapok udah deh Bukan kapok Karena gue ngerasa gue gak nyaman Gak bakat lah ya Nugi tuh Nugi juga gak bakat gitu Gituan tuh Mungkin Karena feel gue Gak kuat ya Gak kuat ya Gak kuat ya Bawa tahi Bawa tahi gitu Terus deh Gak lagi ada di Gue nyoba Nyabu gitu Sekali Gue sekali nyoba Waktu itu Tahun 98 Pas lagi di rekaman Gue pulang Gue bukan turun di Kepat-kepat putih Gue kesuntar Ke rumah kakak gue Terus yaudah Sejak saat itu kayak Wah gue blank Gue kok kayak gini Udah Gue gak pernah Jadi ya Relatif Clean lah loh Selama itu Gue Clean dari Drugs Tapi gue cari Kenakalan gue yang lain Apaan tuh kalau masih ada Kenakalan yang selain drugs ya Enaknya tapi Ya kenakalan harus enak dong Lo kalau kenakalannya enak gimana Gak play legal aja Oh iya Gue Iya Alkohol Sampai sekarang Gue masih alkohol Dan Tapi buat gue bukan yang cari mabok ya Iya Artinya emang gue Iya ya Kalau gue lagi pengen gitu Makanya Bim suka bilang Lo Stabil loh Iya Karena lo gak pernah Gak pernah berlebihan Iya Jadi gue segitu Iya gitu Sendiri tetep Minum gak Atau Apa sih Istilah social drink Kadang-kadang Kalaupun lagi ramai pun Kalau gue lagi nganggapin Gue enggak Tapi kalau lagi kepengen Sendiripun lo lakukan Kalau lagi kepengen Sekali sendiri pun Gue lakukan Di rumah Misalnya Tapi gue gak pernah kebar sendirian Maksud gue kayak Buat spesial Buat itu enggak Kalau di rumah Ada apa ya Gitu lah Ngetok Ngetok Tapi nyetok Ngetok 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 Karena minta Minta dari supplier Lalu barangnya Iya Iya Tapi anak-anak Tau kayak gitu Tau Gimana lu sih Cara 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 ngasih tau ya Walaupun sebenarnya Masing-masing orang ya Tapi secara Umum Orang ngetok itu kan Sebuah tindakan yang Gak bener lah Gitu ya Nah itu Lu gimana cara Kalau gak bener Gue pikir mungkin gak bener Tapi ada hal Menurut gue yang Yang gue pengen bilang ke mereka Bahwa harus ada Tanggung jawab Gitu loh Oke Gak Gak jarang Gue Misalnya gue Menurut temen gue Eh ke rumah gue yuk Misalnya gue masakin Dan segala macam Terus udah selesai makan Biasanya Lu mau alkohol gak Mau Tenang Gue punya ini Iya Gue buka Ada boxnya Isinya Udah hilang Iya Iya dong Yaudah Tapi gue memarahin Maksudnya Gue cuman Gue marah tapi kayak Gue gak Gak seperti zaman Orang tua kita dulu gitu loh Iya Jadi ya Mau gimana lagi Maksud gue gitu kan Tapi gue bilang ke mereka Satu Kalau lu lagi Di luar Lu bisa bawa motor Bawa mobil Kalau mabuk Stop Jangan nyetir Taruh aja mobil lu disitu Pakai gokar Ataupun apalah Dianterin Udah Sampai akhirnya Akhirnya Sekarang tuh udah Gak pernah ilang lagi Barang minuman gue Mungkin Mungkin Oh ada satu cerita lagi Lo jaman Berapa tahun yang lalu kan Anak-anak muda kan Gila Amer kan Iya Lu pernah tau dong Iya Abidin lah Amer lah Seperti yang lain Udah Ashter Rupa Taka gue bilang Ong Rido Semalam gue liat Marco anak gue yang pertama Pulang Bawa tas plastik Menggang botol Oke dia Pergi sekolah Kamar mereka kan Gue yang bikin semua Gue yang desain Gue tau Dimana tempat-tempat Gue bikin bunker-bunker Gue buka bunker Segala macem Begitu gue buka Tempat tidur Di samping Ada lima Botol Amer Dua kosong Satu tinggal setengah Dua masih utuh Yang kosong gue Ambil Pakut Udah gue biar Gue gak ini Sampai Pak Akhirnya malam-malam Dia bilang ke Sekitar jam 12-an gitu Pak Aku lapar Oh Ada makanan di bawah Gue bilang gitu Aku beli Ada sate segala macem Ada makanan Oke Aku ke bawah Eh Bentar dulu Sekalian tuh di bawah Ada Amer Yang bilang Oh Apaan sih Pak Iya Iya ada Amer Ini namanya sekalian Gue bilang gitu kan Udah Sampai akhirnya gue bilang Akhirnya dia Gak enak Segala Itu Terus Gak pernah nyimpen lagi Oke Dan gue kasih Bila kasih ke mereka Bahwa Lo kalau mau Ini bukan gue ngajarin Tapi gue bilang ke dia Lo kalau mau minum Yang mahal sekalian Jangan yang Oplosan Jangan yang itu Itu udah pasti Gak sehat buat lo deh Jadi kalau mau minum Minum yang mahal sekalian Nih uangnya Oh gak ini kartu kredit aja Ini debit Pinnya sih ini Ya gitu sih Gitu-gitu Sampai Kejadian-kejadian Yang menurut gue juga Mungkin salah Tapi akhirnya Jadi pelajaran Buat mereka juga Gue belajar banyak juga Dari bunda Bagaimana mereka Bunda juga Mengusahakan buat Maksudnya Kayak bukan mengusahakan Temen-temen tuh Kebanyakan ke potlot kan Anak-anak juga Akyah sering ke rumah gue Temen-temennya dia Satu ketiga Anak gue yang nomor dua Itu jarang Anak gue yang kedua Itu jarang keluar Main tuh di rumah Segala macam Dan Akyah Satu ketika Dia bilang Dia pingin ke bar Sama temennya Karena tuh Anak-anak sekolah semua Jadi di blok buat Anak-anak sekolah Yaudah pergi lah Gue bilang gitu Pergi Sampai Satu ketika Jam dua belas Dia belum pulang Gue telpon Dia bilang Aku masih mau ngobrol Oke Sampai akhirnya Singkat cerita Ibunya nelfon Eh temennya nelfon Eh ibunya nelfon Katanya si Anak gue Omar Tidur Tidur di baru dah Ini dong Tadi mau ngobrol Sekarang tidur Tidur Terus Feelingnya gitu Omar mabok ya Terus kari temennya Iya Iya kan Mabok Banyak gak minumnya Lumayan banyak Udah Gue lagi mau tidur dong Terus tiba-tiba Kita harus jemput Omar Oke itu lagi PPKM Oke Dan gue udah ingatin Lu pergi jam 9 Jam 10 udah tutup loh Gue bilang gitu Karena Lu Kalau bisa kelewatan Lu bisa di Sapo PP dan lain-lain kan Ini udah jam setengah Satu jam satuan Sudah Kita jemput Di perjalanan tuh Gue udah Ini gue hajar Ini laki ini Tapi Gue langsung flashback Ke belakang lagi tuh Sebelum gue hajar dia Dia SMA Gue SMA ngapain gitu kan Gue SMP mabok Yang mana itu kan Gue gak boleh mukul Gue marah ya Wow Berkecamuk banget tuh Di jalan Sampai akhirnya di Di menut gitu Di Senopati Gue dari jauh Anak gue lagi Duduk di Kursi bakso Begini nih Pikiran gue pertama Gue selamatin dia dulu Iya Nyampe Dia cuma berdua Sama temennya Nyampe Gue masukin dia Terus Gue bilang ke temennya Thanks banget Lu mau Mau nungguin anak gue Sini gue anterin lu Gue bilang gitu Gak usah om Saya pake gojek Pak pake Gojek aja Gak usah om Saya dijemput orang Saya juga Hahaha Yang nungguin lu Anak lo sebenernya Hahaha Gue gak ada gue Gue nunggu Karena gue gaya Dia cabut sendiri nih Si temennya Di mobil Gimana jadi itu Di mobil Kalau ya lo Jangan project Di mobil gue Gitu kan Udah Sampai Jalak di rumah tuh Gue udah masih Emosi tuh Begitu liat dia lagi Kayak Hilang lagi tuh Emosi gue Udah Sampai akhirnya yaudah Pagi-paginya gue bilang Lo tau gak sih Apa yang lo bikin Gitu Pokoknya berusaha untuk Defense lagi Denyail lah Denyail lah Aku gak Ini pokoknya Gak bayangkan segala macem Terus Minta Tanya Lo semalam minum apa sih Gitu kan Hennessy Kita Hilumnya Droom Kamput Droom Untuk kita Benzone house Iya Benzone gepeng Itu Ya udah Tapi Maksud gue Dari yang Itu Alhamdulillah Menurut gue Gue gak pernah Merak-merak Mereka Kayak gitu lagi Umur-umur kita ini Jadi kita inget Bapak ya Maksudnya gue Kalau gue nih sekarang Jadi inget Oh bokap gue dulu Ternyata perasanya Kayak gini ya Gue gitu Perasanya kayak gini Cuman dia Menyembunyikan Kayaknya gue misalnya Anak gue Sholat ya Sholat belum Gue masuk rumah Terus lagi Sejadah udah ter Hampar Mau kenanya Di samping Terus Karena gue dulu juga sering begitu ya Disuruh sholat ya Gua hamparin aja Ini Biasa udah sholat gitu Hah Lu mikir gitu juga Iya gue mikir juga gitu nih Terus gue bilang gini Kamu nak Kalau bohong Dosa itu dua Dosa gak sholat Sama dosa bohong Kalau dulu gue Sama bokap gue Ditungguin Sholat lagi Gue tau lo belum sholat gitu Lo digini juga Tapi kalau saya sholat Bapak juga dosa Sudah Sudah Nama gue Kan udah Sudah Iya Jadi Ubur-ubur segini Emang lagi kita flashback Atau ternyata kita juga Zolim dulu Sama bokap kita Ngerasa kita asik aja Jaman SMP SMA Bener Sama lah Berarti bokap kita nih Dulu juga Saat kita keluar Saat kita mabok Dia di rumah tuh Pasti mikirin Pasti mikirin Dan kita kayak udah Jago aja ngeboong gitu Asli Gak tau lah Bokap gue kayaknya gak tau nih Gue kadang-kadang juga Karena pakai motor Dulu jam SMP Buat nempelin selebaran Salt It Misalnya Udah Kadang-kadang sampai jam 2 gitu kan Gue pulang gitu ke rumah Ngetok pintu Kan biasanya masih bebenah buat Besok Menerima tamu kan Tapi mana Apa Ada di situ dia Dari mana kamu Ini nempelin Oke Tapi bokap Masih Oke lah Gak yang tau sih Sebenernya apa yang kita lakukan dulu Tau Gimana rasanya Kita tuh masih bisa Pengen tau anak kita lagi ngapain Tinggal telepon sekarang Bener Gimana perasaan orang tua kita dulu ya Gak bisa kontak Iya ya Cuma tau Ketemu doang Bener bener Iya sampe gue juga kayak Bokap gue tau gue Nyoba ngerokok Yang lebih gebleknya ngerokok Dalam kamar Lepas ketahuan lah gitu kan Ngerokok-goblok-obloknya Sekarang kan gak tau Gak tau Mau lu kipas gimana juga kan Baunya Hah kamu ngerokok ya Gak apa Gak apa gitu Kenapa tuh gue Di kamar mandi ya Di kamar mandi Ngerokok Terhabis itu bokap gue masuk Gak mungkin ya gak tau Gak tau Kita kan habis ngerokok Ya udah gak bau aja Karena kita Apa Apa dapetnya Di ruangan itu ya Sampai di sekolah Juga gitu Kita kan Kadang-kadang Suruh tugas Ngechat kelas Weekend Ngechat kelas lah gitu Anak-anak kita gak ngerokok dong Ngerokok macam-macam Guru yang Sudulah selalu ada guru Yang tinggal di sekolah Guru masuk Wah Ada Pak Itu Pak Amin Matiin Buangan Hmm siapa yang ngerokok nih Gak pak Gak pak gitu Lepasnya gak ngerokok Ini ada dua nih sini Siapa yang ngerokok bentul Bukan pak saya gue dengar Gue dengar Gue dengar Saya ngerokok bentul Saya gue dengar Pak Kamu sama Jadi kita di umur-umur segini Emang jadi Ngerasain apa yang kita rasain Sama orang Orang tua ya Paling gak kalau Kalau umur gue Kita mutus Rantai Dimana kekerasan terhadap Anak kalau menurut gue Iya betul Iya gak sih Betul Kalau dulu kan pasti ikat pinggang Pang 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 Sekarang kau buat gue Udah bukan disitu sih Iya Iya Anak juga udah bisa ngejawabkan dulu kan Gue sih perasaan ya Ngomong sama orang tua tuh Kalau gak dia marah Dia nyuruh Udah Bener Gue aja gak ada Ngobrol-ngobrol tuh Gimana Sekolah Gimana itu Jadi gue gak ada Nah itu yang gue Sekarang coba Tidak lakukan gitu Harus ke Komunikasi harus ada ke Anak gitu Bener Iya Kan sempet vakum tuh Seleng Pas lagi beropat tuh Tahun berapa sih 2000 Tahun 2000 sampai Sebenernya sih gak lama sih Sebenernya Hanya Rehabnya tuh 3 bulan lah Tapi mereka tuh 6 tahun 7 tahun Kita gak Gak kasih HP Gak kasih duit tuh Gak Gak megang mereka Tapi kalau mau beli apa-apa Kita bayarin Gitu-gitu Sampai Bimim tuh Sempet kayak Misalnya lewat Jalan Gato Subroto Lihat gedung Mandiri ya Situ ya Atau Iya ada gedung Ini gedung baru ya Itu dari kapan Udah ada kali Dia baru sadar bahwa Ini ada gedung tinggi Bagus banget Iya Apa Skip lah Ada tahun-tahun yang skip Dia gitu Nah lo ngadepinnya gimana tuh Gue? Ngadepin anak-anak itu Ya tadi gue bilang Gue Alhamdulillahnya Mereka gak pernah Nawarin Satu Kedua Waktu tahun 99 itu Kita ngerja Ambung 99 Ambung 99 Seleng tuh kita main Rekaman di Di Labuan Di Labuan Di Labuan Rekaman itu Setujuh hari Apas 9 hari gitu Disana Sampai Pada Saat dimana Tiga hari Tiga malam tuh Kita kerja terus tuh Kerja terus Sampai Gue udah gak tahan Gue ke tengah laut dong Ketengah laut Gue bawa cimeng Gue mimpin menghindar nih Sampai Maksudnya Biar mereka tidur Udah Gue udah lama sana Sekitar jam 5an Gue Balik ke pantai Villa kita tuh Di pinggir pantai gitu Turun Jam 5an gitu Tiba-tiba dari jauh Nah itu tadi udah pulang Bim, bim, bim Belum tidur juga Ayo rekaman lagi Anjir Gue masih rekaman juga Udah Rekaman Sampai Pagi tuh Gue sambil tidur tuh Sambil merem Gue main Terus akhirnya Mereka nanya Eh aransemennya gimana nih Terserah deh Gue ikutin apa yang Lo mainin aja Itu lagu itu Gue inget tuh Making Love aja tuh Itu rekaman Subuh-subuh Pagi-pagi Udah Sampai kejadian-kejadian Banyak kejadian-kejadian Menurut gue Yang udah gak seru lagi Di 2000 Sebelum Pas Tahun baru Gue bilang ke bunda Bunda kalau Anak-anak gak sembuh Gue cabut Gue bilang gitu Ini apa Target sembuhnya tuh Di lo tuh apa Si anak-anak ini Lo anggap sembuh itu apa Maksudnya gimana Iya Kalau gak sembuh kan Lo cabut Maksudnya sembuhnya itu Titik mana gitu Bener-bener udah gak usah Pake drugs lagi Oke Karena drugs tuh tadinya Ya maksudnya Udah mulai jadi Menghambat nih Menghambat dan Pokoknya udah mulai Gak seru aja gitu loh Di bermusiknya Karena buat gue Slang tuh Yang paling enak tuh Bermusiknya buat gue Oke Bermusiknya tuh Satu frekuensinya enak gitu Jadi Gue bilang gitu tuh Akhirnya Kebetulan mereka Secara individu juga Kayak Udah capek dengan Kondisi seperti itu Dan mereka Sampai pingin buat Sembuh Sembuh Akhirnya udah Coba Waktu itu Kepak Teguh Waktu itu Di daerah Pulau Mas Kayu putih gitu Buat Buat Terehap Dikasih lah obat Buat tiga minggu Kalau gak salah Udah Sampai akhirnya Ya udah Up and down Dan segala macem Akhirnya Sober Sober Itu album Pertama yang Dalam keadaan Sober apa Virus Virus itu tahun 2001 Aku gak Itu dalam keadaan Sober Menurut gue itu Masterpiece-nya Slang Setelah Gonjang-ganjing Sober Ternyata masih bisa bikin Kadang-kadang Mungkin Kayaknya memang Enak dalam kondisi Nge-drugs Kadang-kadang ya Orang bilang Bikin-bikin gitu Jadi nada-nada Yang gak Sampai pada saat normal Bisa kita dapet Situ Ternyata Sober Faktanya Buat gue Teori itu salah kan Ya Ternyata menurut gue Orang yang bilang Bahwa dengan drugs Kita lebih kreatif Betul Kreatif tuh orangnya Bukan barangnya Karena ternyata banyak juga Orang yang pake Drugs pun gak bikin apa-apa kan Betul Gitu Iya Iya Toh slang misalnya Dari Album 10 berarti Berarti kita udah bikin 15 album Kedepan Kita masih terus bikin Gitu kan Dan album Pasca mereka pake itu Album virus Buat gue Yang tadi gue bilang Masterpiece-nya Era gue Virus Lagunya Aransemennya Buat gue keren Iya Gitu loh Kalau yang balikin tuh album berapa sih? 7 Album 7 Itu juga album pertama gue Yang dimana Album-albumnya slang tuh Yang paling Rilis paling Laku ya Yang paling Laku terjual Iya Jadi semua album slang Album 7 Tapi itu balikin dalam keadaan Aktif Aktif Terus banget Itu Full Apa lo mau? Lo mau apa? Tapi emang lebih Enak sih Gila Untung gue Kamu naman Siram Tapi Lagu balikin Banyak orang yang bilang Itu lagu Kelu kesah Atau curhatan Orang yang pengen Pengen sembuh Terus udah Kesel banget sama putau Itu bener gak sih? Kalau yang nyampe Kalau Menurut gue iya Tapi kamu flashnya ke Bisa-bisa Interpretasinya banyak Banyak Iya Tapi kalau Itu iya Gue rasa iya Tapi mereka Cerita gak ini? Itu Ciptaan siapa tuh balikin? Bim Cerita gak bahwa ini Memang nih Kelu kesah gue Pengen Keluar dari Lingkungan ini gitu kan? Kayaknya udah tersiksa banget kan Itu dari liriknya ya? Iya Dari Inti ceritanya Seperti itu Termasuk lagu Popis Di album itu juga kan? Iya Popis itu lagu Yang pertama kali Biming kasih ke gue Dia kasih gue Dalam bentuk kaset Dan Sepanjang perjalanan tuh Gue Humming aja Akan denger Apa Nanda-nadanya Apa sih Yang bisa gue isi Dari gitar itu Popis juga Nunjukin 5 dimensi Itu ya Hampir semua barang Yang dia Pakai ya Iya Tapi sekarang udah Clean dan sober beneran Sholat Anjay Ipan udah haji Pak haji Kaka juga Vegan Cuma gue Minta ucapan dong Minta ucapan rumah Tafis Itu sering ya Enggak Kenaksa minta aja ke rumah Apalutur Tafis Abdi kan BUM Apa namanya itu ya Komisaris Itu ngaruh gak sih Dia kerja gak sih Kalau gitu Berarti ada waktu-waktu Dia harus ini gitu Gue tuh Abdi kan sempat Kesehatan terganggu Iya Jadi Gue hampir 8 tahun Gue 7 tahun 8 tahun Gue Main sendiri Jadi Abdi Banyak breaknya Dan sekarang ya Kalau lagi ada Tapi sekarang kebanyakan main sih Tapi sempat yang Kalau lagi Gak bisa ya Berempat lagi Berempat lagi Itu Nutupin ini pakai additional Enggak Oh enggak Gue dulu sekolah tuh Emang diajarin buat main tripis Oh tripis itu artinya Iya Cuma tiga Oh tiga Tiga alat Tiga alat doang Drum, bass, gitar Itu udah biasa buat gue Dan gue biasa denger Kekosongan-kosongan tuh Buat gue yaudahlah Gitu Hanya kan kadang-kadang selengkar Ataupun pendengar Kosong nih Ya emang masih kosong lah Enggak mungkin Enggak orang coba bertiga Tapi buat gue ya Dulu dikematin aja Gitu Jadi enggak pernah pakai additional Segera Enggak Keyboard Enggak juga Kadang-kadang gue Lu ya main ya Paket hemat gue Lu bisa semua sih ya Enggak juga Gue main piano tuh Instrumen pertama yang gue kuasain dari gue kecil Itu piano Bukan kuasain ini artinya bisa Bisa Gue gak tau kortet Tapi gue tau harmoni Seperti itu Dan gue bener-bener Bener-bener mulai belajar piano tuh Ya saat gue di Empat tahun, lima tahun terakhir Di slang malah Lalu gue tak bisa tuh Justru sebelum gue Baru bisa gitu-gitu doang Tapi yang isi emang lo itu? Di rekamannya lo yang isi? Gue yang isi Amat juga emang ya? Emang Tapi mungkin soul-nya yang gini Kalau katanya lah Main musik tuh rasa ada soul-nya Kalau gak ada soul-nya gak enak Karena Dore Miva Slasido Kalau gak ada soul-nya Hilang limanya Iya-iya Dok, musik sekarang itu Kayaknya orang lebih gampang ya Lebih gampang berekspresi Anak-anak muda Lebih gampang berekspresi Lebih gampang dikenal juga Karena ada fasilitasnya kita Kayaknya gak fair juga Kalau bilang Lo emang jaman sekarang emang enak Jaman gue dulu ya Memang perkembangan jaman gitu kan Tapi menurutnya secara kualitas Anak-anak sekarang gimana? Secara kualitas buat gue Gila-gila sih sekarang-sekarang Karena buat Kelemahan kita dulu Kita Ada yang namanya Kerajaan Label Label ya Sekarang tuh gak ada Label tuh udah gak ada Gak penting lah Ibaratnya gitu Dimanapun kita bisa rilis Dimanapun kita bisa rekaman Kita bisa nentuin Kapan kita mau rilis ya Jadi Kreativitas mereka tuh Bisa Maksimal gitu loh Kalau kita jaman dulu kan Lu mau rekaman Atau lu mau Desain kontrak sama label Label ya Lu bikin lagu seperti ini dong Ya Zaman dulu bikin kayak God bless Kayak skat Ibaratnya kayak Macem-macem lah Mesti bikin kayak gitu Akhirnya kita jadi kayak gitu Sekarang coba Zaman sekarang kita mau cari Jenis musik kayak apa aja Ada di Indonesia Iya gak sih? Iya Lu mau cari Trash metal Lu mau cari Hardcore Apa segala macem Ada Karena mereka dikasih kebebasan Buat ber Apa Ber Kreatif Kreatif ya Sesuai apa yang mereka mau Dan fasilitasnya ada Fasilitasnya ada Dan gue udah gak mau keluarin lagi Kata-kata itu sih Lu sih enak sekarang gitu Salah sendiri lo jauh lahir duluan gitu kan Iya Iya Karena kalau dari segi Kreatif mereka Emang lebih enak gitu Kalau band-band sekarang Lu masih dengerin lagu baru gak sih? Gue dengerin dari anak-anak gue Kayak mungkin Kevis Hindia Terus Pamungkas Gitu-gitu ya Ardito Ya Banyak sih Apalagi ya KPR Itu-gitu gue Kelompok penerbang roket Bukan toket Karena menurut Penelitian tuh sekarang banyak yang keluar-keluar tuh Katanya Orang umur 30 tuh Udah males nyari-nyari Lagu baru udah Bener sih Pengennya dengerin lagu-lagu yang Dia seneng di masa-masa remaja aja Gue Lu gitu Tapi karena ada anak gue Betul Jadi Kadang-kadang kalau di mobil tuh Mereka suka punya Playlist sendiri Iya Permasalahannya Anak-anak gue Itu dengerinnya ya kayak Black Sabbath Gara-gara lu juga Iya tapi mereka Mereka mengepenalkan lagu-lagu yang gue gak tau Oke Ini lagu siapa? Ini lagunya ACDC misalnya lagunya ini Jadi Mereka Banyak kenalin ke gue Lagu-lagu ataupun band-band yang gue gak pernah denger Kayak Anak gue si Omar tuh Kayak misalnya John Mayer Segala macem tuh Ya gue tau Tapi gue gak tau lagu-lagu yang Wah ternyata lu suka yang kayak gini gitu Kalau Kadang-kadang juga kayak misalnya Anak gue yang terakhir Atau apa yang pertama Suka dengerin lagu-lagu yang baru gitu Macem-macem Dan nama-namanya udah Wah gila sih Iya Dan musiknya buat gue Ada ya Senatnya kayak gini ya gitu Iya Lo sebenernya apa sih Ya secara Pribadi Lo seneng lagu Kayak gimana sih Gue suka hard rock Blues Ya era-era gue mungkin kayak Poison, Maudley, Crew Gitu-gitu ya Ya kalo yang lama-lama kayak Beatles Stones, Queen Misalnya gitu Ya itu Makanya gue baca itu Itu yang gue baca Gampang-gampang cepet kan Maksudnya gue mikir Macem-macem sih yang Era-era Pearl Jam Zaman-zaman-zaman nya Alternatif, Nirvana Itu gitu Iya Nugi itu Zaman-zaman itu Zaman-zaman Nugi Kayak Kalau select sendiri Menurut lo lebih Condong ke Stones gak sih Musik-musiknya Sebenernya gak juga sih Kalo gue ngerasa Spiritnya iya Spiritnya ya Spiritnya iya Karena bim-bim di Chicken and Stones Kompleks Iya Malah kan sebenernya Bim-bim kalo gak salah Dia tuh duluan dengerin Queen Tapi kadang-kadang Susah dimainin Jadi Tol Wingser Asik juga Gitu Kalo gue dari dulu Beatles Oke Gue gila banget Atau Beatles Gitu Makanya sekarang kalo gue Banyak Apa ya Harmoni yang gue dengerin Banyak tuh Gue terinspirasi dari The Beatles Iya Gitu Queen susah dimainin Queen susah dimainin Seru ngulik juga Alas Gue nikmatin aja Sekarang lagi Ngerjain album baru gak Terakhir apa sih Terakhir itu Wah itu dia Lu ada Lu googling Ini gue lupa Kemarin kan virus Yang pertama kali virus Yang terakhir Yang lagi pandemi Virus tuh udah Tahun 2010 Iya Apa ya Yang terakhir itu If you love me Gue belum ngeluarin Single kemaren Lo? Iya Slang Oh Slang If you love me If you love me Albumnya udah kelar sih Gue rekaman Januari Albumnya udah kelar Dan baru single saat pertama Kita keluar If you love me Nanti akan keluar lagi Next mungkin Bulan depan Iya Tapi albumnya udah kelar semua Dan itu bakal jadi kontroversi sih Buat Karena Aduh Musiknya bukan slang banget sih Bukan Bukan Dewa Pokalnya once lagi Kan lo sering berdua Once Gak Yang main Yang main Selang Tengoknya bukan genre Yang biasa kita mainin Iya Ada Dangdut-dangdutan gitu deh Dangdut Aku pernah Waktu itu Ada beberapa Sakit hati Iya Tapi buat gue Ya itu Ya musiknya slang itu Itu apa Menyesuaikan zaman Atau kembali ke hitah Kata lo Kembali ke slang sebenarnya Justru gak Gak slang sebenarnya Tapi Artinya gini Kalau orang nanya Musiknya slang Kayak gimana Ya Apa yang kita mau kan Kita mainin blues Rock and roll Segala macem Pernah kita mainin Iya Ini beda aja Gitu Dan kalau nanti Ada yang bilang Kok slang kayak gini Ya gue bisa jawab Slang Ya emang gitu Emang gitu Slang emang gitu Bukan gini Dan emang gak Kita diuntungkan dengan Diuntungkan Gini deh Kenapa Ini analisa Gobel gue doang Iya Kenapa band tuh Kebanyakan Stuck di Kreatifnya Iya Karena mereka Kayaknya terpatok Sama genre Yang mereka Bikin sendiri Begitu melenceng Dikit Oh ini buang kita Jadi mungkin Boleh jadi Itu akan Menghambat Ataupun bikin Lama Buat mereka Bisa berkreasi Iya Batasan-batasan itu Yang bikin sendiri Slang tuh buat gue Luas banget Kita gak Mungkin bikin keroncong Bisa aja Keroncong ala Slang Dandut pun bisa aja Dandut ala slang Dan segala macem lah Itu yang bikin kita Jadi kayaknya Gak punya batasan Bahwa kita harus bikin Blues Kita harus bikin rock and roll Atau ini bukan Slang banget Itu gak pernah keluar Dari pemikiran kita Bahwa Ini gak Slang banget Kita bikin apapun Yang kita mau Dan di album yang ini Yang terakhir akan Kapan sih? Lu dengerin aja Nanti single yang Yang kita bakal keluarin Yang udah kita keluarin Itu kita rekaman Januari Setelah kita dengerin Semua lagu-lagu kita Itu up to date Buat hari ini Apanya musiknya Atau liriknya? Situasi hati Situasinya? Politik dan segala macem Setelah kita rasain Bahwa Anjir Masuk dengan Situasi saat ini Jadi futuristik Futuristik Oh Vaksin Lagu yang terakhir Vaksin terakhir Karena gue suka Pakai Apa aja Vaksin Beat itu Untuk stand up Gue bilang Slang itu adalah Grup yang paling Bertanggung jawab Kenapa? Karena dia ngeluarin Virus Tapi dia ngeluarin Vaksin Virus 2001 Vaksin 2021 Kita keluarin Seselah dia mengambil keuntungan 20 tahun Hahaha Hahaha Ya eh Bener 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 Dan cicilan Segera habis Amin Ridho Slang Rockstar Masih punya cicilan Jadi kalau lo punya cicilan Enggak usah Enggak usah Gue juga cicilan Cicilan itu Cicilan itu Menggerogoti Pikiran Menggerogoti Tabungan Iya Ya iyalah Menurut lo Iya Akhirnya setelah itu Kepikiran gitu Tinggal segini Tapi itu yang bikin kita Jadi semangat terus Betul Jadi ada Ada Motivasi lah Tolong nyicilan Banyakin lagi Hahaha Enggak Udah cukup Oke kalau gitu Sampai ketemu lagi Di wawancara Dengan tamu berikutnya Thank you